Intro Para Business Leaders dan Intellectual Business Community kita lanjutkan dalam segmen kedua diskusi kita hari ini yaitu Rebuilding R&D Engine in Big Pharma dan kita masih bersama dengan Dr. Boon Founder dan Chairman dari Kabel Pharma dan Dr. Biantoro Wanandi sebagai Chairman dari Kompifar dan juga bersama dengan Intellectual Business Community yang banyak juga berasal dari farmasi dan juga dari Sampurna Foundation dan dari Telkomsel dan dari berbagai company yang lainnya oke pertanyaan berikutnya mungkin saya tanyakan kepada Pak Wanandi Pak Wanandi you know masalah kita sama-sama dan Kompifar is a player di dalam industri farmasi dan sebagai Chairman Kompifar yang sangat eager untuk melakukan R&D ada gak usaha-usaha untuk mencoba Pak Kompifar startup R&D sendiri gitu ada gak dok? terima kasih untuk bertanya dan undangannya saya betul-betul sangat setuju dengan pendapatnya Pak Bun tadi dan kalau kita kembali kepada R&D di Kompifar memang sebagaimana middle size company di Indonesia sangat eager tentu untuk mengembangkan R&D tapi ya memang alasan-alasan yang dikemukakan Pak Bun tadi mengenai financing cost R&D masalah SDM itu yang paling-paling susah kita dapatkan kemudian juga dengan banyaknya tekanan-tekanan dengan price control segala macam maka tentu resources daripada industri farmasi yang sebenarnya kalau kita bandingkan dengan MNC dan itu mereka itu karena banyak produk-produk patent dan harga obatnya begitu tinggi profitability-nya tinggi sehingga memang cost R&D itu sudah masuk di dalam cost of pharmaceutical sedangkan kita karena kompetisinya itu hanya apa kompetisi horizontal ya itu me too maka tentu tidak banyak resources yang bisa dikerahkan untuk melakukan R&D yang intensif tapi juga seperti jadi up to now komifar belum ada R&D yang karena itu saya mengirakan kalau kita bicarakan R&D itu R&D itu is very complex and very big area yang kita harus bicarakan kita lebih modest ngomong lebih banyak kita penelitian di bidang development jadi pengembangan yang bisa kita kerjakan pengembangan seperti dokter Bun katakan tadi kalau membuat new chemical entities itu is too sophisticated costnya juga begitu mahal dan kemudian resources pun kita tidak ada jadi kalau kita memperbaiki produk-produk yang ada baik formulasinya bahwapun teknologinya atau mau untuk drug delivery systemnya itu kita melaksukkan karena itu kita punya R&D R&D laboratorium sendiri tapi tertumbuk pada masalah-masalah SDM lah Pak talking honestly ya Pak ya kita tahu industri farmasi di Indonesia ini sudah cukup lama juga dokter Bun aja mulai dari tahun 60an ya berarti sudah lebih dari 40 tahunan kita punya oh punya industri farmasi ya hampir ya 40 tahun lebih hampir 50 tahun dan so far kita kita boleh dibilang quite profitable industri lah ya ngapain sih masuk ke R&D gitu kan kalau kita ngomong bisnis as long as it's making money gitu kan kenapa mesti pusing-pusing ke R&D gitu kan what do you see in advance? lagi pula kita kan gak punya pasar di luar negeri gitu kan once we have R&D berarti we have to be strong enough sekali kita ketemu sesuatu langsung bisa disebar ke seluruh dunia kalau nggak sebelum dijual seluruh dunia patentnya udah habis iya kan gimana Pak? karena itu saya bilang kalau patent itu new chemical entity itu memang bisa dipaten sedangkan kita yang kerjakan itu it's a copy of yang sudah ada iya, me too kan me too ya kan gak bisa ya kita mau tembarkan tempat lain makanya kalau kita pengen masuk ke R&D kita menemukan sesuatu kita patent while kita punya marketing AMSA aja masih belum siap begitu saatnya orang lain pake patentnya udah habis kayak gitu kan iya maka itu kita sebetulnya terlalu sovisi kita mengatakan kita bikin R&D yang apa menuju kepada new chemical entity tapi kita melaksanakan karena itu seperti apa yang you juga bukakan tadi kita harus cari segmen-segmen yang bisa kita punya gitu ya ya dokter pun memilih misalnya stem cell maybe in this his mind and his apa organization bisa bisa mulai dan bisa menuju kepada sesalah satu area yang kecil itu untuk bisa tapi kalau dokter pun i doubt nih pertimbangannya pertimbangan bisnis atau pertimbangan idealisme nih memang dua-dua what do you think kalau kita ngomong dari bisnis lah apakah why boleh jawabkan boleh dok ini kembali lagi ya kita strateginya itu memang farmasi nomor satu itu tadi ditanyakan si Gid ya dokter dokter singgi supaya itu bagaimana kita itu mengembangkan juga transdermal drug delivery itu yang paling mudah relatif ya jadi itu yang dilakukan kita itu bukannya original ya kita lihat trend yang dilakukan di luar negeri bagaimana banyak sekali perusahaan-perusahaan besar luar negeri juga obat patentnya sudah habis ya mereka lanjutkan caranya gimana obat patent ini diubah sedikit supaya liwatnya transdermal ya jadi transdermal pokoknya sustained release sehingga dengan demikian patentnya diperpanjang lagi ya inilah caranya mereka kita juga sekarang berusaha transdermal drug delivery tapi kembali lagi sel punca saya anggap very very promising coba bayangkan sel punca itu mulainya 83 ya ditemukan embryonic mouse embryonic stem cell 83 96 ditemukan Dolly Dolly ya tau ya kenal semuanya bukan Dolly Parton Dolly Domba Domba yang SMP ya pakai somatic cell nukleare kemudian 97 98 James Thompson The University Wisconsin menemukan embryonic stem cell manusia itulah mulainya bayangkan 98 baru 10 tahun ilmunya nah ini yang sebabnya kenapa kita mesti mengejar terbelakangnya belum banyak ini dan Singapura waduh bukan main tuh Singapura sekarang kalau you ke biopolis ya disana ada 100 researcher ya dari luar negeri diundang ya untuk melakukan penelitiannya disana inilah yang menyebabkan kita di Indonesia kelemahannya apa ada xenofobia ya artinya apa kita itu mempunyai fobi terhadap orang-orang pinter dari luar negeri ini yang saya kira tidak boleh orang luar negeri yang pinter-pinter undanglah kesini shortcut jadinya cuman gak ada dananya orang luar negeri saintis luarnya dipanggil kesini walau terlalu mahal tapi kembali lagi untuk stem cell ini kita sekarang sudah bisa menghasilkan obat-obat barunya produk baru tapi pemerintah kita ini yang maaf saya mau itu kadang-kadang gak mau ngerti gak apa-apa dok gak mau ngerti saya gak tau ini saya ngeritik badan pom juga ya mandak mereka kalau masukkan suatu produk baru kita bikin produk baru namanya seperti lesterin itu dimasukin obat kita mereka mengatakan wah gak boleh ini lantaran di luar negeri belum ada tembunya luar negeri kita cari di luar negeri sudah ada luar negeri kita kasih lihat ini sudah ada di luar negeri kalau sudah boleh artinya apa kita itu kurang menghargai inovasi bukan kali dok mungkin kalau dia menganggap kalau itu sudah di luar negeri berarti di screen di FDA berarti aman kita tidak approve kita don't have the capability saya kembali mengenai sel punca ini tadi ditanyakan sel punca itu gimana masih lama no kita itu sekarang sudah bikin ini dari umbil ke cord blood dari sel darah tali pusat kita ambil stem cellnya karena itu bisa diambil kita masukkan apa di dalam semacam namanya cairan buat luka bakar kita sudah bikin itu orang yang luka bakar dikasih itu stem cellnya itu lebih cepat sembuhnya ini lagi sudah dilakukan tapi ini kembali lagi bukannya kita original di luar negeri sudah dilakukan lihat jadi buat di luar negeri sudah dilakukan stem cell untuk luka bakar untuk luka akronis kita itu mengaplikasikannya disini bisa sudah tapi memang harus dilakukan clinical trial lagi ya saya kira gak apa-apa phase 3 tapi phase 3 lantaran phase 1 nya itu safety nya sudah lewat phase 2 nya ini sekarang lagi phase 2 nya kita pakai juga buat namanya apa CLI critical limb ischemia orang diabetes ya itu timbul luka-luka ya itu dikasih stem cell akan baik banyak sekarang percobaannya itu menjatuhng ini yang juga dilakukan sudah di medistra dokter teguh santoso ya untuk orang yang mendera myocard infart post infart post infart 3 hari 5 hari diambil darah otolog masih artinya otolog dari darahnya pasien sendiri diambil mnc nya disuntikan kembali banyak masalahnya memang tapi sudah dicoba jadi ini yang saya usulkan kita mesti cepat-cepat ya mengembangkan cell punca ini mungkin ada pertanyaan dari audiens dokter singgi apa anjurannya dokter bun buat satu pusat informasi di indonesia bisa melakukan langkah pertama untuk melakukan research yang paling sederhana tetapi yang bisa aplikatif sehingga tidak terlalu diawang-awang kalau kita nanti persepsinya ketakutan selalu halitanya dateng ya takut dan selalu gagal karena itu takut itu saya harus dilangkan kita harus berani mulai langkah pertama lalu yang kedua juga menambah sedikit memang saya dengar stensel di Cina itu sudah bisa untuk memperbaiki otak sehingga orang yang agak ikun itu bisa menjadi lebih air lagi saya dengar disana demikian mungkin di indonesia mungkin enggak dan dokter bun sebagai di indonesia katanya kan otak orang masih baru-baru semua jadi gak perlu sel-sel mungkin kira-kira untuk industri-industri parmasi mungkin yang besar seperti dokter bun sudah bisa gampang tapi yang mungkin menengah dan nelen bisa mulai langkah pertama untuk riset yang aplikatif oke thank you jadi pertanyaannya adalah satu adalah bagaimana ada gak sih dok yang R&D itu yang saiznya kecil yang gak perlu sebesar-besar itu yang masih bisa kita kunyah gitu ya yang bisa dikunyah karena dalam artikel ini juga dikatakan bahwa sebenarnya desain R&D tim yang besar itu udah gak masuk lagi karena yang namanya idea itu keluarnya dari satu otak katanya yang penting bikin timnya kecil-kecil cuma masalahnya mungkin timnya kecil platform duitnya gede gitu ya itu yang murah ada gak yang timnya kecil platform duitnya kecil gitu ya nanti kita karena itu saya ingin motong sedikit seperti saya katakan tadi kita harus tahu phase mana apa maksud saya step-step mana yang mau diambil karena R&D itu besar yuk tanya mengenai combifar kita karena begitu besarnya kita milih ya itu kita milih tapi combifar ada ya yang kecil-kecil kita tentu di dalam ini kita belum habis bicara jadi sudah kembali ke stem cell jadi nggak nyambung nanti kita maksud saya we have done it di dalam kita punya combifar kita laksanakan tentu yang pertama itu product development itu yang paling dulu itu kita kerjakan product development in terms of kita ngambil produk dari luar mana yang dijadiin marka yang kedua kita tentu juga seperti dokter Bun dia sudah saya bilang siap di dalam angan-angannya dan juga siap di dalam research-nya di bidang stem cell kita tentu bekerjasama dengan luar negeri kita ambil bidang nanoteknologi sebagai salah satu bidang yang kita mau dalam memperdalam we have already produced sesuai dengan apa kerjasama kita beberapa produk yang bisa kita apa kita pasarkan itu sebagai diferensiasi terhadap kita punya generic competition ini karena kita memang it's not a new chemical entity yang saya katakan tadi it's impossible to do it tapi yang bisa yang kita kerjakan adalah salah satu yang misalnya kita kerjakan di nanoteknologi oke dok nanti kita akan explore lebih lanjut bagaimana combifar itu apa yang dikerjakan mungkin itu bisa jadi contoh kita yang kita bisa gigit kecil-kecil gitu ya karena mungkin mulut kita gak sebesar orang-orang bule yang mulutnya gede-gede bisa menggigit yang lebih besar oke tapi kita harus break sebentar para business leaders dan intellectual business community kita harus break untuk masuk ke dalam segmen ketiga dan buat anda yang ingin berpartisipasi silahkan sms ke 0896x788 kita masuk ke dalam segmen berikutnya selamat menikmati selamat menikmati